Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 dengan kodename Lancelot jadi kasusnya handphone ini ketika kita nyalakan dia muncul semacam notifikasi atau tulisan putih dengan keterangan DM Verite Corruption ketika kita mau menyalakan handphone ini handphone tidak mau langsung menyala kalau sudah muncul keterangan DM Verite Corruption seperti ini kita diminta untuk menekan tombol power lagi jika kita ingin menyalakan handphone ini kasus seperti ini muncul karena handphone ini sebelumnya kita lakukan unlock bot loader secara instan menggunakan tool gratis jadi hasilnya adalah seperti ini bisa kita nyalakan tetapi setelah muncul tulisan DM Verite Corruption kita tekan tombol powernya maka handphone akan melanjutkan proses loading sampai ke tampilan menu masalah seperti ini bukan karena tool unlock bot loadernya ataupun karena software handphone ini atau karena hardwarenya karena beberapa kali kita melakukan unlock bot loader secara resmi menggunakan Mi Flash Unlock Tool ternyata kasusnya juga muncul DM Verite Corruption untuk mengatasinya sebetulnya cukup mudah biasanya handphone yang mengalami kasus muncul notifikasi DM Verite Corruption handphone ini sudah terunlock bot loadernya seperti handphone yang aku pegang ini kita cek dulu di bagian additional setting kemudian di bagian opsi pengembang bisa kita lihat disini untuk status Mi Unlocknya adalah perangkat ini terbuka kita akan coba untuk mengatasi kasus DM Verite Corruption ini sebelumnya handphonenya kita matikan dulu kemudian kita letakkan handphonenya dan kita siapkan kabel data dan juga komputer langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya cukup sederhana disini kita akan gunakan minimal ADB fastboot sebelumnya kita harus menginstall driver ADB terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum menginstall driver ADB pada Windowsnya silahkan lakukan instalasi driver ADBnya seperti yang kita lakukan pada video kali ini cukup kita ketikkan aja huruf Y kemudian tekan Enter ketikkan lagi huruf Y kemudian tekan Enter lalu kita tunggu sebentar installing ADB fastboot system wide ketikkan lagi huruf Y kemudian tekan Enter kalau sudah muncul tampilan seperti ini kita bisa klik Next kalau sudah ready to use kita klik Finish All done tampilan installer drivernya akan otomatis hilang selanjutnya kita akan menginstall minimal ADB fastboot 143 kita double klik untuk file installernya kita jalankan installer X di dalam filenya dan kita tunggu sampai muncul tampilan installernya seperti ini tinggal kita ikuti aja klik Next kemudian Next lagi Next lagi Next lagi disini kita centang di bagian Create a Desktop Icon kemudian Next lagi dan Install kita tunggu kalau sudah terinstall di bagian Launch minimal ADB fastboot ini wajib tercentang kemudian klik Finish dan otomatis minimal ADB fastbootnya berjalan seperti ini seperti command prompt biasa yang terdapat pada Windows selanjutnya kita akan mengetikkan perintah untuk mengatasi kasus DM Verite Corruption-nya dengan mengetikkan perintah ini yaitu fastboot spasi OEM spasi CDMS spasi VIK pada minimal ADB fastboot yang sudah kita jalankan ini namun sebelumnya handphonenya kita harus posisikan dulu dalam posisi fastboot mode jadi kita masuk ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya jika sudah muncul logo fastboot di layarnya maka dengan cepat kita lepaskan menekan tombol power dan tombol volume bawahnya oke kita ulangi volume bawah dan power kita tekan sampai muncul logo fastboot seperti ini lalu bisa kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita letakkan handphonenya untuk langkah awal perintah yang kita ketikkan pada minimal ADBN fastboot adalah perintah fastboot spasi devices langsung kita ketikkan saja perintah tersebut berguna agar kita mengetahui apakah handphone ini sudah berhasil terbaca oleh komputer yang kita gunakan atau belum fastboot spasi devices kemudian tekan enter apabila sudah muncul serial fastbootnya seperti ini berarti handphone sudah terbaca dengan baik oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya kita akan mengetikkan perintah fastboot spasi oem spasi cdms spasifik langsung bisa kita ketikkan secara manual saja jangan di copy paste takutnya ada karakter yang tertambah ada satu karakter spasi yang tertambah langsung bisa kita lihat hasilnya langsung kita ketikkan manual fastboot spasi oem spasi cdms spasifik lalu kita tekan enter jika hasilnya sudah finish seperti ini berarti sudah selesai tinggal kita restart handphonenya dengan perintah fastboot spasi reboot kemudian kita tekan enter maka handphone akan akan otomatis restart langsung bisa kita lihat hasilnya perhatikan sudah tidak ada tulisan putih dm verite corruption dan kita tidak perlu menekan tombol power lagi untuk melanjutkan loading atau booting sampai ke tampilan menu ternyata cukup simpel dan mudah untuk mengatasi kasus dm verite corruption kita tidak perlu melakukan flashing ulang full firmwarenya tidak perlu juga untuk mengunci kembali boot loadernya bagaimanapun juga menggunakan handphone xiaomi lebih untung jika kita menggunakan handphone tersebut dalam posisi boot loader terbuka oke ini dia kita cek dulu untuk boot loadernya tetap aman statusnya masih unlock jadi boot loader tidak terkunci otomatis lagi kemudian jika kita melakukan restart handphone ini atau kita matikan kemudian kita nyalakan lagi handphonenya maka notifikasi atau tulisan dm verite corruptionnya sudah tidak muncul sudah kita atasi dengan mengetikkan perintah fastboot spasi oem spasi cdms spasi fix menggunakan minimal adbn fastboot perhatikan tulisannya sudah hilang handphone langsung booting masuk ke tampilan menu tidak perlu kita tekan tombol power untuk melanjutkan proses bootingnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati